Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan melanjutkan bahasan sebelumnya yaitu mengenai analisis putih soal dimana sebelumnya kita sudah menggunakan analisis untuk pilihan ganda dan untuk pada video kali ini kita akan fokus pada anates untuk urayan berarti kita akan mulai dengan jalankan anates urayan seperti biasa kita mulai dengan membuat file yang baru misalnya subjek siswanya ada 10 jumlah putih soalnya karena urayan ya mungkin 4 saja sebagai contoh nah seperti biasa Anda tulis nama siswanya disini dan seterusnya sampai siswa ke 10 dan yang Anda tulis disini kalau pilihan ganda kan kunci jawaban ya tulis disini bukan kunci jawaban tapi skor maksimal dalam satu soal urayan tersebut karena tentu ketika Anda membuat soal Anda juga membuat rubrik soalnya dimana nanti dalam masing-masing rubrik soal pasti ada kriteria gradasi untuk skor yang maksimal misalnya soal nomor 1 skor maksimalnya adalah 6 sesuai rubrik yang saya buat ya 4 misalnya 4 dan juga misalnya ini 8 nah baru di bawahnya Anda buat sebaran jawaban siswa berdasarkan rubrik yang Anda buat misalnya Dhani menjawab memenuhi skor 5 ini 3 ini 4 dan seterusnya ya sampai terpenuhi semua oke untuk men-skip ini saya akan membaca file yang sudah ada saja agar lebih cepat nah ini yang sudah saya isi misalnya ya ini kunci jawabannya berupa gradasi skor maksimal baru ini sebaran data siswanya nah untuk yang pertama kita akan penyekoran data dulu oke penyekoran data disini sudah otomatis ada scoringnya total skornya yang sudah diurutkan mulai tertinggi sampai yang terendah dimana ini akan dijadikan dasar untuk membagi kelompok unggul dan kelompok asor ini ada sebaran jawaban data siswanya yang sudah kita input ini ada rata-rata skornya ya ada standar deviasinya oke kembali ke utama reliability disini masih sama untuk reliability validitas instrumen urayan saya 0,65 berarti kalau kita bandingkan dengan tabel Google Fort 0,65 masuk di sedang ya ada disini ya ada di sedang oke kemudian validitas soalnya 0,49 0,49 saya bandingkan dengan tabel kriteria saya ada di cukup nah berarti ini cukup ini sedang oke kita sudah dapat kemudian kelompok unggul asornya tentu kita tahu kalau anates membaginya dengan 27% 27% 27% dari 10 orang kemungkinan sekitar 2,7 ya kalau 2,7 berarti kita ambil 3 mungkin ya berarti ada 3 orang kelompok unggul yang diambil 1,2,3 ada 3 orang kelompok asor yang diambil 1,2,3 nah tentu ini akan dijadikan data algoritma untuk masuk ke daya pembeda biasanya ya atau ke penghitungan yang lainnya nah kita masuk daya pembeda kita fokus aja langsung disini agak lebih mudah daya pembedanya 58,33% karena persen kita ubah menjadi dibagi 100 berarti 0,58 0,58 masuk kemana ya daya pembedanya kita cek 0,58 masuk ke baik oke masuk ke baik berarti ini baik ya kalau yang ini 33,33 berarti 0,3 masuk ke cukup nah artinya untuk soal nomor 1 daya pembedanya baik soal nomor 2 daya pembedanya cukup dan seterusnya oke kemudian tingkat kesukaran sudah diinterpretasikan otomatis sangat mudah sedang 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 karena seperti biasa harusnya 25% sukar 50% sedang 25% mudah pada umumnya ya meskipun ini bukan kriteria yang benar-benar baku dan bukan aturan yang ajeg berarti sepertinya saya perlu merevisi salah satu soal dari 2,3,4 untuk diubah menjadi sukar ya agar lebih bervariatif kemudian korelasi skor putir soal berarti ini adalah validitas per item Anda bisa lihat semuanya signifikan dan bahkan ada yang sangat signifikan artinya keempat soal ini sudah pasti bisa digunakan dan diseleksi secara langsung tanpa perlu direvisi dan tidak ada yang dibuang sama sekali karena tidak ada yang minus dan tidak ada yang none ya oke recap analysis ini sudah full semua karena kebetulan ini semua hasilnya signifikan dan sangat signifikan berarti tidak ada yang perlu kita analisis untuk direvisi misalnya kalau ada yang tidak signifikan nih misalnya ya ada yang minus kita cek apa yang kurang dari ketiga aspek ini diantara daya pembedanya apakah terlalu buruk tingkat kesukarannya apakah terlalu sukar kualitasnya apakah terlalu rendah berarti kita bisa perbaiki soal tersebut dari berbagai kriteria ya pola semua otomatis ini sudah sama saja dengan yang Anda pelajari di anak tes pilihan ganda Anda tinggal buka kembali anak tes pilihan ganda video tutorialnya dan cukup itu saja untuk yang urayan cukup mudah ya jadi anak tes ini sangat tepat sekali lagi jika Anda ingin menganalisis butir soal berupa tes seperti pilihan ganda dan urayan di luar itu seperti angket kuisioner menurut saya tidak tepat dengan menggunakan anak tes karena angket dan kuisioner tidak ada jawaban benar dan salah semuanya tergantung dari kesesuaian respon dari masing-masing responden makanya lebih tepat dengan SPSS tapi untuk soal-soal tes pilihan ganda dan urayan sangat tepat dengan menggunakan anak tes karena jauh lebih cepat dan seterusnya oke itu saja video kali ini jangan lupa subscribe channel ini like dan dukung terus video ini untuk bisa membuat video-video lainnya yang lebih bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati